Nah, ini lor ada sebuah gudang yang diduguh merupakan tempat penyimpanan bahan bakar minyak ilegal di kawasan Sungai Saren, Kelurahan Beramitamkiri, Kecamatan Beramitamkiri, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pado selasuh malam terbakar. Banyaknya bahan minyak yang tumpah membuat petugas kesulitan memadamkan kobaran api. Gimana beritanya? Ini dia. Sebuah gudang minyak yang berada di Jalan Lintas Nasional Kuala Tungkal, Jambi, diduga sudah bertahun-tahun beroperasi di area tersebut. Selasa malam dini hari terjadi kebakaran hebat yang melanda gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan bahan bakar minyak ilegal tersebut. Petugas pemadam yang mendapat informasi dari warga setempat kesulitan untuk melakukan pemadaman karena kondisi gudang dalam keadaan tertutup. Melihat kobaran api yang semakin membesar, petugas yang dibantu puluhan warga terpaksa menjeboh didik belakang gudang. Namun banyaknya bahan bakar minyak jenis solar yang tumpah membuat petugas kesulitan memadamkan kebakaran. Belum diketahui secara pasti penyebab terbakarnya gudang seluas 50 meter persegi ini. Namun menurut petugas, api pertama kali terlihat dari arah belakang gudang penampungan PPM. Menurut Eswardi, di dalam gudang banyak minyak. Namun untuk diidentifikasi, ia pun tidak dapat menyebutkan berapa jumlah minyak yang ditimbun di dalam gudang tersebut. Pihaknya hanya fokus pada pemadaman. Untuk penyelidikan merupakan kewenangan pihak kepolisian. Untuk kebakaran hanya tunggal, yaitu sebuah gudang, sepertinya tidak ada rumah masyarakat di sekitarnya. Alhamdulillah jarak tempuh dari Mako Damkar ke sini lebih kurang 10 menit. Penyebab kebakarannya apa Pak? Nah ini itu nanti akan diselidiki oleh biaya yang berwajib. Yang diketahui ini yang terbakar apa Pak? Bangunan gudang. Gudang apa Pak? Tapi belum tahu isi Pak, tapi belum melakukan surut ini juga Pak. Nanti tidak akan kita sampaikan. Waktu kebakaran sempat terjadi terdengar ledakan nggak Pak? Menurut Seksi? Sudah. Untuk armada yang diperlukan berapa unit Pak? Armada kita lima unit Pak. Dibantu sama armada dari pos metara. Dan personik kita kurang 40 orang. Kalau detilnya gudang apa belum? Belum, belum. Kami fokus pada pemadaman sementara ini. Karena nanti akan diperlukan. Dibugas kami yang mencari. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam. 7 unit armada pemadam kebakaran dengan muatan busa racun api diturunkan ke lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.